Tapak tangan hantu jelit 25. Hektometer itu saja yang keluar dari mulut singgak. Lalu apa lagi? Banyak, Kongcu, tapi agaknya kau harus melihat sendiri. Kami para murid wanita menjadi ketakutan kalau sudah tertangkap iblis itu. Ia kejam dan tak berperasaan. Singgak mencorong matanya. Ia sudah mendengar cukup banyak dan teringat pesan gurunya bahwa ia harus membela yang lemah membantu yang perlu ditolong. Setelah ia tiba di Hakian Pang dan mendengar kisah dirinya sesungguhnya ia merasa rindu dan ingin bertemu ayahnya itu. Jadi ia adalah putra Giam Leong, sinaga pembunuh. Dan berkerut kenapa ayahnya berjuluk seperti itu, ia merasa heran akhirnya ia bertanya apa yang sebaiknya dilakukan di situ. Baiklah, sudah ku dengar semua. Lalu bagaimana selanjutnya menurut Bibi? Apakah kita mencari iblis itu atau menunggu saja di sini? Kongcu sendiri bagaimana? Kami menyerahkannya kepadamu. Hektometer, sinaga berpikir sejenak. Sebenarnya aku pribadi hendak mencari dan menemukan ayahku, Bibi. Tapi karena jelek-jelek ia putra Hekian Pang baik ku tunda maksudku dan ku belah perkumpulan ini. Aku akan mencari iblis itu. Kalau begitu kami gembira, Kongcu tak usah pergi maksudmu. Setiap bulan purnama iblis itu datang kemari, Kongcu, kami cerai berai di saat ia datang. Ia dapat kau temui karena pasti datang kemari. Begitukah? Baik, dan kapan bulan purnama itu, dan apa perlunya ia datang kemari? Ia datang untuk memperkuat ilmu hitamnya, dan segerombolan serigala akan selalu menyertai. Tapi siapa yang berani tinggal di pulau? Kami terutama wanita akan lari, Kongcu. Ia menghisap dan menyedot habis darah korbannya. Sin gak terkejut ia memandang pembicara ini dan yang lain serentak menggigil, Cupin juga mengangguk. Dan ketika pemuda itu bertanya lebih lanjut maka murid wanita Hekian Pang ini gemetar bicara. Ia mencari wanita dan menangkap seorang di antara kami. Kalau sudah tertangkap maka korban akan digegit dan dihisap tengkutnya. Ia memperkuat ilmu hitamnya di saat bulan purnama, dan kami pasti menyingkir sebelum hari itu. Baiklah, benar-benar keji. Akanku lihat dan kuhadapi iblis itu, bibi, tak usah kalian takut. Sekarang katakan berapa hari lagi saat bulan purnama itu. Empat hari lagi. Hektometer, cukup bagiku. Ada berapa wanita di sini dan kalian dekat-dekat saja denganku. Jangan pergi jauh. Mulai hari ini aku akan menyiapkan sesuatu dan kalian tenang-tenang sajalah. Aku melindungi. Sin gak bangkit dan bersinar-sinar. Akhirnya ia menyuruh orang-orang itu tenang dan minta mereka membersihkan gedung itu. Ada tujuh wanita di situ termasuk Ecupin, yang lain adalah laki-laki. Dan karena pemuda ini telah membuat pagar gaib di mana orang tak dapat masuk atau keluar seenaknya, akhirnya di ruangan itulah mereka berkumpul. Maka menunggu bulan purnama itu sin gak duduk bersilah memperkuat getaran batinnya. Sementara diam-diam di sudut utara ia memberikan celah agar majikan hutan iblis itu datang dan dapat masuk. Atau siapapun tak dapat mendekati pulau itu karena ia telah memasang pet gensin hoatsut, pagar sihir delapan penjuru bumi, yang amat kuat. Tanda bintang. Bulan purnama itu datang. Langit terlihat cerah dan menyenangkan di mana sinar bulan yang keemasan menyapu permukaan bumi dengan amat indahnya. Bintang bertaburan merata dan jengkerik serta binatang malam bernyanyi riang. Tak ada tanda-tanda bahwa malam akan berlangsung secara menyeramkan. Yang terjadi justru pemandangan indah yang penuh pesona, warna keemasan di pucuk-pucuk daun dan angin sepoi lembut mengiring bagai musik ringan. Di saat seperti itu yang terasa adalah kedamaian dan rasa bahagia, bersuasana romantis dan empat pasangan dari murid-murid Hekian Pang bahkan saling peluk dan menghibur. Malam memang terasa begitu indah sehingga pasangan-pasangan ini lupa bahwa di balik itu akan terjadi sebuah tragedi. Mereka terbawa dan hanyut oleh gesekan lembut angin malam, terbuai warna keemasan dari sinar bulan yang menyapu pucuk-pucuk di daunan. Bahkan permukaan bumi sendiri terasa begitu segar dan indah. Dan karena mereka percaya akan kesaktian sin Gak, pagar gaib yang disebarkannya ke sekeliling pulau maka mereka merasa begitu aman karena selama beberapa hari ini mereka merasakan ketenangan dan keamanan yang meyakinkan. Bahkan para serigala itu tak kedengaran suaranya lagi sejak diusir dan dihajar sin Gak. Pat Genshin Hoatsut memang ilmu gaib yang istimewa. Ilmu ini berdasarkan kekuatan batin untuk melindungi diri, juga dapat untuk melindungi orang lain di balik sebuah bangunan. Sekali terpasang orang pun tak dapat masuk, kecuali mereka yang memiliki kesaktian berimbang atau pemilik ilmu ini melepaskan sebuah celah untuk dimasuki. Dan karena ilmu ini dapat menimbulkan ketenteraman dan rasa aman bagi yang dilindungi, pelawan atau penghancur ilmu sirep maka orang yang berada di dalam ilmu ini bagai berada di tengah taman istana yang sekelilingnya penuh pengawal. Berlindung di balik ilmu ini sama dengan berlindung di sebuah istana yang dijaga berlapis-lapis. Semut pun tak dapat masuk. Akan tetapi berkelebat sebuah bayangan. Empat pasangan lelaki perempuan yang sedang berasik masuk terbuai alam indah mendadak dikejutkan sebuah bentakan. Cupin, wanita Hekian Pang itu tahu-tahu berdiri di situ, di tengah taman bunga. Lalu ketika empat pasangan ini terkejut melompat bangun maka wanita ini berseru bahwa siapapun tak boleh meninggalkan ruangan. Kalian tak tahu diri, siapa memerintahkan keluar. Ayo masuk dan berkumpul di dalam, jangan di luar. Kami merasa bahagia, satu dari empat orang itu berkata, membantah. Malam ini suasana begini. Romantis, enci. Bulan bersinar dengan amat indahnya. Kami tak takut karena ada sin kongcu di sini. Tak tahu bahaya. Sudah ku bilang bahwa siapapun tak boleh keluar, atai, tidak ingatkah kalian bahwa kita tak boleh jauh-jauh dengan sin kongcu. Masuk, atau aku melapor ke dalam wanita itu membentak. Baiklah, maaf. Kami hanya ingin menikmati sebuah suasana lain di malam bulan purnama ini. Kami tentu saja tak membantah sin kongcu, dan masuk serta menggandeng pasangannya murid itu pun tak banyak bicara, disusul yang lain dan wanita itu pun berkelebat mendahului. Malam itu memang suasana amat menyejukkan dan nikmat sekali bagi pasangan-pasangan baru untuk bercengkerama, apalagi bagi mereka yang sudah bertahun-tahun ini tak memperoleh ketenangan. Malam seperti itu rasanya tak ingin dilewatkan begitu saja. Pengaruh pet gen sin hoatsut demikian tinggi. Tapi karena cupin adalah pimpinan di situ dan semua harus tunduk, wanita inilah yang berkepandayan paling tinggi. Maka adik-adiknya menurut dan di ruangan dalam itu berkumpul saudara-saudara yang lain memandang mereka. Sin gak, yang masih bersilat tampak tenang di sudut. Empat hari ini pemuda itu tak membuka matu dan membuat murid-murid kagum. Napas pemuda itu yang halus hampir tak kentara. Semacam hawa menyejukkan keluar dari tubuh pemuda ini. Dan ketika empat pasangan itu masuk dan duduk bergan dengan mesra, memandang pemuda itu dengan wajah penuh kepercayaan maka sin gak sendiri merasakan sesuatu yang mulai tidak wajar. Mula-mula adalah tiupan angin dingin. Angin ini berkesur lembut dan menyentuh bulu-bulu halus sampai meremang. Orang tak akan merasa ketika tahu-tahu bulu di tubuhnya berdiri. Lalu ketika tiupan angin dingin itu juga disusul hawa aneh yang membuat Meta merasa kantuk, keinginan tidur tiba-tiba merayap di situ maka para murid termasuk empat pasangan itu mulai menguap. Tak ada yang sadar ini kecuali Cupin. Wanita itu, sebagai murid tertua Hekian Pang yang sudah berkali-kali menerima serangan segera terkejut oleh tanda-tanda tidak wajar ini. Bulan Purnama naik semakin tinggi dan diam-diam wanita ini berdebar. Menurut kebiasaan, seperti yang sudah-sudah maka akan terdengar gonggong serigala disusul raung dan lolong riuh. Kalau sudah begitu maka hati pun bakal dicekam ketegangan. Siapapun menjadi seram. Namun karena tak ada lolongan riuh dan empat hari ini suara serigala juga tak pernah kedengaran lagi, pagar yang dipasang singgak benar-benar membangkitkan kepercayaan maka wanita cantik berusia tiga puluhan tahun ini lega akan tetapi kesiurangin dingin itu membuatnya gelisah. Apalagi ketika murid-murid di situ menguap dan jatuh teridur. Kong cucu Pin berkelebat dan memanggil singgak. Berturut-turut empat pasangan dan lain-lainnya roboh. Kesiurangin lembut itu begitu menyejukkan hingga membuat bulu mata tertutup. Dalam keadaan seperti itu nikmat benar rasanya tidur. Maka ketika wanita ini terkejut karena ia pun tiba-tiba mengantuk, singgak diam saja tak bergerak. Akhirnya wanita ini terguncang dan menepuk bahu pemuda itu. Kong cu. Singgak membuka mata. Aneh, bertemu dengan sepasang mata pemuda ini mendadak kantuk wanita. Itu lenyap. Metu yang mencorong itu memasukkan tenaga sakti, dingin namun kuat dan justru membuyarkan hawa dingin pengaruh sirep. Singgak memang sengaja membuka bagian utara dari ilmunya Pat Genshin Hoatsut agar musuh dapat masuk, termasuk ilmu sirep berhawa dingin sejuk itu. Maka ketika ia ditepuk dan cupin hampir roboh, pemuda ini membuka mata-mata dengan sepasang matanya itu ia melenyapkan pengaruh sirep dan wanita itu pun merasa segar kembali. Mereka, mereka wanita ini masih menggigil, menuding. Saudara-saudaraku yang lain itu ah, mereka tertidur. Kong cu. Musuh mulai datang. Tenanglah, sin gak tersenyum, mengangguk. Aku sudah tahu, bibi. Hanya katamu biasanya didahului gonggongan serigala. Benar, tapi-tapi ini tidak. Biasanya memang begitu, kong cu. Serigala akan riuh rendah menakutkan. Kita. Tapi pengaruh ilmu hitam mulai masuk. Aku merasakan itu. Tenanglah, aku sengaja membuka satu lubang. Duduk dan bersama dilah di situ, bibi. Pertahankan kekuatanmu untuk tidak meninggalkan ruangan ini. Tutup dan tulikan telinga dan jangan dengarkan apa-apa. Dan mereka itu, akan ku sadarkan nanti, pada saatnya. Biarlah tidur dan menikmati mimpi indah. Wanita ini terbelalak. Saat itulah berkesyur angin lebih dingin namun pemuda ini tenang-tenang saja. Demikian tenang sikapnya hingga wanita ini malu sendiri. Ia begitu ketakutan. Dan ketika ia menarik nafas membuang ketegangan, Sin gak menyuruhnya duduk. Akhirnya wanita itu bersilah di belakang pemuda ini, tak berani jauh. Aku takut, iblis itu lihai sekali. Kalau begitu bibi boleh tidur, telanglah obat ini. Cupin tertegun. Sin gak memberinya sebuah pil hitam dan ia menerima, akan ditelan. Tapi ketika teringat bahwa ia ingin tahu bagaimana pemuda itu menghancurkan lawan, maka obat itu tak jadi ditelan dan disimpannya saja. Aku-aku tak akan takut. Biar ku bangkitkan keberanian dan kulihat bagaimana kau mengalahkan. Lawanmu. Kalau begitu bibi duduk tenang, jangan melihat keluar dan tutup mata rapat-rapat. Tulikan telinga. Wanita ini mengangguk. Ia sudah bersilah dan memejamkan mata, ketegangan pun tak dapat diatasinya lagi. Ia mengigil. Dan ketika Sin gak memejamkan matanya lagi dan duduk tak bergeming, bagai arca batu adalah wanita ini tak keruan perasaannya dan berkali-kali membuka sepasang matanya keluar pintu, apalagi ketika terdengar suara berkersek dan muncullah sosok hitam di luar pintu. Ah! Wanita ini tak dapat menahan mulutnya. Ia mengeluarkan seruan kaget ketika di pintu itu, berdiri bergoyang-goyang munculah berjubah hitam berambut model kuda. Wajah itu memucat dingin namun sepasang matanya mencorong hidup, bibir tersenyum mengejek dan wanita ini hampir menjerit. Namun ketika tak dapat berteriak karena mulutnya serasa terkunci, cupin hendak meloncat bangun namun kedua kakinya melekat tak dapat ditarik maka terkekeh tanpa suara laki-laki itu melambai kepadanya. Kesinilah, bisikan itu lembut namun serat. Kesinilah, cupin. Tidakkah kau rindu kepadaku di saat bulan purnama ini? Bangkit iya, kita keluar. Wanita itu meronta. Ia telah melanggar pantangan singgak agar menutup matu dan menulikan telinga. Pengaruh gaib dari sepasang matu iblis itu membetotnya, ia berteriak namun tak ada suara yang keluar. Dan ketika mendadak kakinya dapat digerakkan namun ia melangkah maju, bergerak dan tersedot lambayan tangan itu maka wanita ini menjerit-jerit namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tidak, tidak. Akan tetapi sepasang matu itu menguasainya. Bibir yang tersenyum melebar dan akhirnya tertawa membuat wanita ini tiba-tiba hilang semangat. Dalam ketakutan yang hebat akhirnya wanita ini tak sadar. Masuklah ia ke dalam ilmu hitam yang amat kuat. Dan ketika ia melangkah dan ditangkap laki-laki ini. Majikan hutan iblis maka robohlah wanita itu didekapan sepasang lengan kokoh. Hehehe, cantik dan manis. Kau masih menggairahkan hati lelaki, cupin, marilah keluar dan kita bercumbu di sana. Wanita ini menurut saja. Akhirnya ia kehilangan kesadaran setelah semangat dan pikirannya dicengkeram lawan. Wanita itu masuk dalam ilmu hitam yang amat kuat, begitu kuatnya hingga ia rebah di pundak lelaki ini. Dan ketika di luar rumah majikan hutan iblis ini terkekeh dan berhenti menatap bulan yang bundar, mendorong dan melepaskan dirinya. Maka lelaki itu bertanya apakah wanita itu mencintainya. Kita akan melangsungkan cumbu rayu di bawah Dewi Bulan. Jawablah apakah kau mencintaiku atau tidak. Aku, aku mencintaimu, wanita itu berdesah. Aku rela menyerahkan diri di bawah Dewi Bulan. Hehehe, benarkah? Kalau begitu peluklah aku, cium aku. Wanita ini bergerak. Ia tadi memegang pundak lawannya dengan metu berkejap-kejap, mulut itu terbuka dan desisannya keluar tertahan. Cupin yang tampak seperti patung hidup ini berpandangan kosong, ia benar-benar tak sadar akan dirinya itu. Namun ketika ia mengangguk dan merebahkan diri, memeluk dan hendak mencium laki-laki itu mendadak terdengar bentakan dan bayangan singgak. Bibi Cupin. Hebat bentakan itu. Singgak mengerahkan hikangnya hingga suaranya menggema dasyat, hutan tergetar dan pulau seakan roboh. Dan ketika pemuda itu menyambar dan menampar laki-laki ini, bergerak begitu cepatnya maka wanita itu tahu-tahu sadar dan berada di tangan singgak, sementara tangan yang lain dari pemuda itu menampar atau menghantam kepala. Plak. Laki-laki itu terpelanting dan berseru kaget. Bersamaan dengan ini terdengarlah gonggong dan raung serigala, suaranya memekakkan pelinga dan sadarlah para murid yang terkena sirep. Mereka ini terbius angin dingin pembawa kantuk, meloncat dan berteriak namun sebenarnya bentakan dan suara pemuda itulah yang membuyarkan segalanya. Serigala atau anjing-anjing liar yang dibungkam majikannya tak dapat menahan diri lagi, mereka pecah dan lari berserabutan. Dan ketika hutan menjadi gaduh oleh lolong mereka, laki-laki itu meloncat bangun maka cupin gemetar di lengan kanan singgak. Dia-dia hendak membunuhku. Apa yang dia lakukan kepadaku? Kau selamat. Kau tak menghiraukan kata-kataku tadi, bibi, jangan lihat dan dengarkan apapun di tempat ini. Kau menjauhlah dan lihat saudara-saudara membangun semua. Jaga di sudut utara karena hanya tempat itu yang mampu diterobos musuh. Terdengar lolong dan pekek dasyat. Di bawah sinar bulan Purnama, di balik bayang-bayang bintang yang bertaburan di angkasa mendadak bergulung awan hitam berbukit-bukit. Awan ini muncul dari delapan penjuru ketika laki-laki itu meledakan tangannya. Dari telapaknya menyambar sinar biru mencuat tajam, meledak dan muncullah awan-awan hitam itu. Lalu ketika awan-awan ini bergerak dan menutupi pulau, bintang dan bulan tak mampu menembus kepekatannya maka menjeritlah murid-murid Hekian Pang karena keadaan yang semula terang keemas-emasan mendadak menjadi hitam dan gelap gulita, apalagi lolong dan raung itu semakin riuh. Namun sin gak tak membiarkan semuanya ini terjadi. Maklum bahwa kekuatan sihir bekerja di atas pulau mendadak ia pun meledakan tangannya. Dari telapaknya menyambar sinar putih bagai petir, meledak dan menghantam awan bergulung-gulung itu hingga pecah. Dan ketika bintang dan bulan tampak menerangi lagi, semakin benderang maka terdengar pekihkan dan sesosok tubuh hitam mencelat menubruk pemuda ini. Kau kiranya jahanam usil itu? Mampuslah. Sin gak tak mengelak. Raung dan lolong serigalah memenuhi Hekian Pang. Di bawah permukaan bintang dan bulan tampak moncong-moncong berenang di permukaan air, cepat dan menaiki pulau akan tetapi bintang-binatang ini menjerit. Mereka terbentur pagar geip pet gen sin ho at sut, panas menyengat dan semua mundur. Mereka yang nekat malah hangus, terbakar. Dan ketika sekejap kemudian binatang-binatang ini menjadi panik, hanya mereka di bagian utara yang mampu menerobos masuk maka murid-murid Hekian Pang menyambut dan berteriak-teriak. Di tangan mereka terdapat sebatang sapu lidi yang mengeluarkan hawa dingin berkeredap bagai memancarkan cahaya gaib. Senjata yang telah diberikan sin gak setelah sebelumnya diisi kekuatan batin dan tenaga pekmo in keng. Prat-prat. Binatang-binatang itu terjengkang. Aneh dan mengherankan binatang yang biasanya kebal dan tahan bacokan senjata tajam itu kini berteriak dipukul sapu lidi. Kulit mereka seketika pecah. Dan ketika binatang itu tunggang-langgang meninggalkan lawannya, melolong-lolong maka sin gak sendiri membalik menerima hantaman atau pukulan lawan. Des! Dua orang ini bergoyang-goyang. Sin gak yang mengerahkan sin kangnya dan membalik dengan cepat menangkis dengan tepat pukulan lawannya itu. Bau amis menyambar namun ia meniup. Pelapaknya bertemu telapak lawan. Tapi ketika lawan terkekeh dan maju lagi, membentak dan menggerak-gerakan tangannya ke angkasa maka langit menjadi gelap lagi oleh awan hitam bergulung-gulung. Hehehe, luar biasa. Tapi kau akan mampus oleh pukulanku. Sin gak terkejut. Sekali lagi ia cepat menggerakkan lengan ke atas. Ujung bajunya berkibar dan meniup dasyat. Dan ketika sekali lagi terdengar ledakan kuat, cahaya putih menyambar dari telapak pemuda itu maka awan hitam terpental dan pecah lagi. Namun di saat itu lawan yang berkelebat di balik asap hitam sudah berada di belakang. Sin gak mencengkeram dan hendak menghancurkan kepala pemuda ini. Kresaudh. Pek Moe Inkeng melindungi. Meskipun tak sempat berkelit dan dicengkeram dari belakang. Namun pemuda ini sudah menutup semua aliran darah dengan cepat. Tubuh dan kulitnya mengeras, tidak sekedar keras melainkan dingin, sedingin es maka ketika lawan terkejut berseru keras, kulit pemuda itu tak dapat dihancurkannya maka sin gak menggerakkan kaki ke belakang dan tepat sekali ia menghantam selangkangan lawan. Des. Lawan terbanting dan bergulingan. Sin gak terkejut karena lawan tak apa-apa, merasa daerah bawah perut kosong. Dan maklum bahwa lawan menarik kemaluannya di bawah pusar, semacam kantong penyelamat. Maka pemuda itu tak mau menunggu waktu lagi dan berkelebat mengejar. Lawan meledakan tangan dan membuat langit gelap gulita lagi. Haha, kau hebat, tapi tak mungkin mengalahkan aku. Bintang dan bulan tertutup cahayanya lagi. Sin gak menjadi gemas karena dua kali ia bekerja sia-sia. Lawan kembali menutup tempat itu dengan awan hitam. Namun ketika ia membuang secabik kain membuat langit kembali terang, bintang dan bulan menyorotkan cahayanya keemasan. Akhirnya lawan tak mampu lagi melepas kekuatan hitamnya, selalu pecah dan meledak dihantam pemuda itu. Dan karena Sin gak juga bergerak dan menyerang lawan maka laki-laki jubah hitam ini memekik dan menjadi ganas. Plakduk. Dua-duanya terpental. Sin gak mempergunakan pekmoinkangnya hingga lawan terkejut. Majikan hutan iblis itu terdorong jauh ke belakang. Dan ketika lawan terbelalak dan melengking penasaran, berkelebat dan menerjang lagi maka Sin gak mengimbangi dan segera keduanya bertanding amat cepat, pukul-memukul dan saling mengelak untuk akhirnya yang kelihatan hanya bayangan hitam dan putih. Dengan pekmoinkangnya pemuda ini menolak semua pukulan, hawa dingin dari pekmoinkang itu pun semakin dingin saja. Dan ketika berkali-kali lawan terpental sementara Sin gak hanya tergetar dan terhuyung maka lawan melolong dan Sin gak merasa seram. Plakduk. Untuk kesekian kalinya lagi dua lengan mereka bertemu. Kali ini, penasaran oleh kekuatan pekmoinkang maka majikan hutan iblis itu menggetarkan lengannya dua kali. Cairan berminyak tiba-tiba melumuri permukaan kulitnya, licin dan terpeleset hingga Sin gak terkejut karena lengan itu meluncur di tangki sekuat, menyambar dan menuju dadanya hingga ia membentak berkelit mundur. Lalu ketika dengan lengan dan tubuh yang licin itu lawan menyerang membuat tangkisan Sin gak meleset maka terbeliaklah pemuda ini. Teringat cerita gurunya. Hekbekeng. Hehehe lelaki itu tertawa. Kau tahu. Bagus, ini betul Hekbekeng, anak muda. Siapa kau dan bagaimana kau dapat menandingi aku? Katakan sebelum ku bunuh. Sin gak mencorong matanya. Setelah ia yakin bahwa lawan memiliki Hekbekeng maka ia pun maklum siapa yang ada di hadapannya ini. Murid Tegakmoki. Maka membentak berseru keras ia pun berkelebatan mengerahkan bubian keng alias ilmu tanpa bobot. Hele lelaki itu terkejut. Kau memiliki bubian keng. Keparat, siapa kau? Majikan hutan iblis ini pun tak mau tinggal diam. Tadinya ia bergerak dan menangkis semua pukulan Sin gak mengandalkan Hekbekeng, Xia Xia dan Sin gak menjadi marah karena pukulannya meleset. Tapi begitu ia berkelebatan dengan bubian keng dan lawan menjadi terkejut, ia merobah serangannya dengan tusukan kemetu atau lubang hidung. Maka tiga kali hampir saja pemuda itu berhasil dan membuat lawan merasa kaget. Akan tetapi majikan hutan iblis ini memang bukan orang sembarangan. membentak dan bertelit dari tusukan-tusukan lawan ia pun menggosok-gosok kedua tangannya. Cepat sekali kedua telapaknya menjadi hitam. Lalu ketika ia meraung dan berseru keras maka telapak itu menyambar dan menghantam Sin gak. Des! Sin gak bergoyang. Mo Seng Chiang, pukulan tapak hantu, menyambar mukanya ia menangkis dan secepat itu lawan mencengkram. Sepuluh jari mereka bertemu dan terdengar suara berkeratak. Pek Mo In Keng yang dingin bersambut dengan tapak tangan hantu yang panas, bau amis menyambar dan hampir pemuda ini muntah. Lawan tertawa bergelak dan bau mulut itulah yang amat busuk. Mulut itu seperti bau bangkai. Namun ketika Sin gak menutup hidungnya dan mengerahkan Sin Kang, saling dorong dan menatap wajah maka pemuda ini berhadapan dengan seraut muka berkedok yang tipis berkerut dengan sepasang metu berputaran ganas, kejam. Kawakan ku bunuh, hehehe kawakan ku bunuh. Sin gak tak mau menjawab. Bau busuk menyambar kuat namun ia menutup hidung. Lawan dipandangnya mencorong dan sedetik laki-laki itu tertegun. Wajah pemuda itu dingin dan keras. Wajah itu seperti giam leong. Dan ketika lelaki ini terkejut dan membelalakan mata, barulah ia ingat maka ia tertegun heran sekaligus mengingat-ingat sesuatu. Kau kawanak yang diambil kakek busuk Sian Engjin. Kau bocah itu. Sin gak tersenyum dingin. Dalam adu tenaga itu ia merasa mendapat kekuatan, lawan rupanya tercengang dan terkejut hingga berkurang tenaganya. Dan ketika ia tak menyianyikan kesempatan dan menambah tenaga, lawan berseru keras maka secepat kilat laki-laki jubah hitam itu menarik kedua tangannya membanting tubuh bergulingan. Kau sin gak des. Pek Moe in Keng menghajar tempat di mana laki-laki itu tadi berdiri. Demikian kuat pukulan ini hingga tanah berlubang, laki-laki itu bergulingan meloncat bangun. Lalu ketika ia terbelalak dan seakan gentar, teringat peristiwa belasan tahun lalu maka ia mengeluh dan mengeluarkan lolong panik, rendah dan menyayat. Dan ketika sin gak masih tertegun heran mendadak laki-laki itu memutar tubuh meloncat pergi. Serigala yang diserang anak-anak murid Hekian Pang juga berserabutan dan tunggang langgang. Akan tetapi terlihat sinar hitam panjang. Di bawah cahaya keemasan bulan bundar meledaklah suara yang amat keras. Suara itu membuat Serigala terpekik dan roboh, tujuh di antaranya terlempar dan mencelat ke dalam telaga. Lalu ketika majikan hutan iblis menoleh dan tampak terkejut maka tau-tau sesosok tubuh langsing menyambar dan menyerang mukanya, disusul oleh bayangan merah yang mencegat larinya pula. Kau iblis Jahanam itu, mampuslah. Sin gak tertegun. Seorang gadis cantik, tujuh atau delapan belas tahun menyerang laki-laki ini dengan sebuah ikat pinggang hitam. Ikat pinggang itu panjang dan menyambar bagai ular, tau-tau sudah di depan hidung. Tapi ketika laki-laki ini mengelak dan membuang mukanya maka senjata itu mengikuti di mana. Akhirnya ia menjadi marah dan menangkis. Tar. Ujung bajunya robek. Terkejut dan melompat ke kiri akhirnya laki-laki ini mengelak dan menghindar sana-sini. Gadis baju hijau itu sudah menyerangnya lagi dengan cepat. Ujung ikat pinggang itu meledak-ledak menyambar tubuhnya. Dan ketika ia menangkis dan gadis itu terhuyung maka ia membentak dan melepas moseng ciangnya. Awas gadis baju merah berkelebat. Terkejut oleh pukulan itu gadis ini mengangkat kedua lengannya, menangkis dan terpental dan saat itu sin gak berkelebat. Ia melihat sesuatu di rogoh lawan, disambitkan dan menyambarlah sinar-sinar hitam ke arah dua orang itu. Dan ketika sin gak membentak dan menangkis paku-paku beracun ini, lengan baju pemuda itu dikebutkan maka majikan hutan iblis terbelalak dan mengumpat lalu memutar tubuh melarikan diri. Jangan lari. Sin gak marah berseru keras. Ia telah sadar dan tidak menghiraukan lagi gadis baju merah dan hijau. Ia telah membantu meruntuhkan paku-paku beracun itu. Tapi ketika lawan terkekeh dan melempar sesuatu tiba-tiba meledaklah sebuah benda dan di tempat itu muncullah majikan hutan iblis yang lain. Heheh, mana yang kau kejar, bocah? Dia atau aku? Sin gak tertegun. Di depannya terdapat dua kembar yang sama. Satu ke arah timur sedang yang lain ke utara. Dan karena yang timur lebih dekat maka pemuda ini pun berkelebat dan menangkap pundak lawannya. Berhenti. Akan tetapi lawannya lenyap. Sebagai gantinya tampaklah ikat rambut hitam, tertangkap di tangan pemuda ini. Dan ketika Sin gak terkejut dan sadar maka ia pun membalik dan membuang hasil tangkapan itu. Keparat, kau penipu. Akan tetapi di mana-mana muncul majikan hutan iblis kembar. Dua gadis baju merah dan hijau yang sadar pula akhirnya mengejar lawan. Mereka membentak dan menyerang laki-laki itu. Namun ketika benda-benda hitam menyambar mereka, meledak dan menjadi sosok seperti tuannya maka dua orang ini terkecoh dan yang mereka tangkap ternyata hanya sehelai daun atau potongan kain hitam. Sin gak sadar dan terkejut menuju arah utara, tempat inilah yang dibiarkannya kosong dan merupakan satu-satunya lubang terbuka. Namun ketika di sini ia tak melihat lawannya lagi, iblis itu lenyap meninggalkan hekian pang maka berkelebatlah bayangan baju merah dan hijau itu. Mana dia, mana jahanam keparat itu singgak memutar tubuh. Di sini ia terpesona oleh hidung mancung dan pipi kemerah-merahan gadis baju hijau. Di bawah sinar bulan tampak betapa cantik dan gagahnya gadis ini, anak rambutnya menjuntai manis didai. Namun ketika ia tak menjawab dan berkelebat bayangan-bayangan lain, Cupin dan murid-murid hekian pang maka wanita itu terbelalak memandang gadis baju hijau ini. Kau kau giyok chang, gadis ini terkejut. Cupin, wanita itu menjerit dan menubruk dirinya. Lalu ketika yang lain juga terkejut dan berseru mengiakan maka semua menjatuhkan diri berlutut dan memanggil gadis ini. Chang Shochia, nona chang, tertegullah sindak. Tiba-tiba ia berdebar keras memandang gadis baju hijau itu. Alangkah cantik dan gagahnya gadis ini di bawah sinar bulan purnama, apalagi ikat pinggang hitam itu belum disimpannya lagi cantik dan gagah. Dan ketika ia berdebar karena inilah calon jodohnya, puteri dari pamannya Hanhan maka Cupin dan teman-temannya menangis sesenggutkan, antara girang dan sedih. Si Ochia terlambat datang. Ayah ibumu, kakekmu, ah mereka semua telah meninggalkan tempat. Ini, Si Ochia. Hek yang pang sepi dan mati selama bertahun-tahun. Majikan hutan iblis itu menteror kami. Untunglah Sin Kongcu ini datang membantu. Ia putra pamanmu Giam Liyong. Bukan hanya Giyok Chong yang terkejut. Gadis baju merah, yang sejak tadi tertegun dan mengerutkan kening tiba-tiba mengeluarkan pandangan berapi. Wajah Sin Gak persis ayahnya. Dan karena ia bukan lain adalah Su Giyok, cucu Pak Lui Kong yang dulu diacuhkan Giam Liyong maka gadis ini menjadi benci kepada Sin Gak, bergerak dan tahu-tahu berkacak pinggang di depan pemuda itu. Hektometer, kau kiranya bocah yang hilang itu. Kau Sin Gak. Bagus, ada apa kau datang di tempat ini, bocah? Apakah tenagamu dapat dipakai menyelamatkan Hek Yan Pang? Kau tak usah sombong, kalau kami tak datang nyawamu telah terbang ke akhirat. Pergilah mencari ayahmu dan jangan berlagak di rumah orang. Giyok Chong telah datang, kau tak berhak lagi tinggal di sini. Sin Gak terkejut. Ia tentu saja tak tahu kemarahan gadis ini kepada ayahnya. Su Giyok telah berusia 27 tahun dan tampak keras serta galak. Di bawah gemblengan Hek Ihang Li gadis ini semakin galak saja, ia adalah Su Chi, kakak seperguruan, Giyok Chong. Maka merasa berhak dan benci kepada Giam Liyong, sesungguhnya diam-diam gadis ini menaruh kekecewaan berat kepada sinaga pembunuh itu. Maka Sin Gak justru terkejut dan merah mukanya menoleh dan memandang gadis ini. Enci siapakah, kenapa bicara kasar dan tampak marah-marah kepadaku? Hektometer, aku Su Giyok, Su Chi Giyok Chong. Aku tak senang kepada ayahmu dan kepadamu, Sin Gak. Ayahmu adalah orang sombong yang tentu tak jauh berbeda denganmu. Pergilah dan jangan di sini lagi, Giyok Chong telah kembali ke Hekian Pang. Sekali lagi Sin Gak terkejut. Tiba-tiba mukanya menjadi dingin dan gelap. Ia tak menyangka bahwa wanita ini adalah Su Chi Giyok Chong, berarti murid Hek Ihang Li pula. Dan merasa bahwa nenek itu bibi gurunya, ia menaruh hormat. Maka ia pun tertawa dingin dan kekagumannya kepada Giyok Chong pun padam. Kalau sucinya sombong tentu semuanya juga sombong. Aku kesini sebenarnya mencari ayahku, bukan hendak menumpang dan berlindung di Hekian Pang. Kalau kau menganggap ayahku sombong tentu ada alasannya, Su Giyok. Aku pun dapat menganggapmu sombong dengan sikap dan kata-katamu ini. Baiklah aku pergi dan jangan harap bertemu kalian lagi. Tunggu gadis itu membentak, Sin Gak sudah memutar tubuh. Di mana aturan dan sopan santunmu, Sin Gak? Begitukah ayahmu mengajar? Berapa usiamu hingga enak saja kau menyebut namaku? Hektometer, Sin Gak tertawa, dingin, matanya berkilat. Orang dihormati bukan karena usia dan kedudukannya, Su Giyok, melainkan oleh sikap dan sepak terjangnya. Kau adalah murid di bihak Ihang Li, berarti aku suhemu. Entah siapa yang tak tahu sopan santun kau ataukah aku. Gadis ini terkejut. Ia tentu saja tak tahu bahwa pemuda di depannya itu adalah murid Sian Eng Jin si bayangan dewa. Gurunya adalah sumoy dari kakek sakti itu. Dan karena kakek itu adalah ua gurunya, supek maka tentu saja Sin Gak merupakan suhengnya. Pemuda itu lebih tua dilihat dari urutan perguruan. Kau kau siapa? Kau murid yang mana? Aku tak perlu memberitahu. Sekedar pemberitahuan ini cukup. Nah, sekarang pergi dan biarlah kita tak usah bertemu lagi, Sin Gak memutar tubuhnya berkelebat pergi, tertawa dingin dan tak menghiraukan tatapan kaget gadis baju merah itu dan Giyok Chang. Tapi begitu ia meloncat tiba-tiba Su Giyok mengejarnya dan mencengkeram bahunya. Kau jangan mengada-ada, tunjukkan kepandayanmu dan biar kulihat wut. Sin Gak mengelak. Dengan mudah ia berkelit, tak mau membalas. Tapi ketika dikejar dan gadis itu bertambah marah membentak dan melengking tinggi maka kelima jari gadis itu bergerak ke bawah dan tahu-tahu belakang lutut pemuda ini dicengkeram. Sin Gak menjadi marah dan terganggu, ia membalik dan cepat mengayun lengan. Pek Moe Inkeng menyambar. Dan ketika gadis itu tergetar dan terdorong mundur, terbelalak maka gadis ini menjadi gusar dan berkelebat maju lagi, jari telunjuknya menusuk sementara ibu jari menyontek dan menyambar muka Sin Gak. Plak-plak. Sin Gak menjadi marah dan membalas juga. Ia menambah tenaganya hingga pukulannya semakin dingin. Tapi ketika gadis itu terpental dan menyerang lagi, berkelebat cepat akhirnya bayangan merah menyambar naik turun dan pemuda itu lenyap terbungkus bayangan lawan. Kau kiranya murid supek Sian Engjin. Bagus, ku dengar tentang Pek Moe Inkeng yang dimilikinya, Sin Gak. Kau telah mempelajari ilmu itu. Marilah bertanding dan lihat murid siapa yang lebih lihai. Sin Gak marah. Ia membentak dan mengimbangi lawan berkelebatan cepat. Sian Engsud atau ilmu bayangan dewa dikeluarkan, menyambar dan menangkis serta membalas gadis itu. Lalu ketika bayangan merah terpental oleh bayangan putih, kini tampaklah oleh pemuda itu dibalik serangan-serangan lawan maka. Keduanya bertanding hebat dan giyok cenglah yang tertekun. Sebenarnya, begitu mendengar bahwa pemuda sederhana berbaju putih ini adalah Sin Gak. Ia sudah merasa panas pipinya. Siapa yang tak tahu urusan jodoh itu? Ayah ibunya sudah bilang. Tapi ketika sucinya bertanding dan menghadapi pemuda itu, Sin Gak membalas dan ternyata pemuda itu adalah murid supeknya Sian Engjin. Maka diambiam gadis ini menjadi bingung dan gelisah, apalagi ketika dua kali pukulan Sin Gak membuat sucinya terpental berjungkir balik. Dalam hal Sin Kang ternyata pemuda itu lebih hunggul tak aneh karena Sin Gak telah memperoleh inti dari tenaga awan iblis yang memasuki tubuhnya. Heh, jangan sombong. Kau boleh mengeluarkan semua kepandayanmu, Sin Gak, dan jagalah sekarang balasanku. Kepandayanku adalah ini, tar-tar ikat pinggang meledak di udara, dicabut dan menyambar tapi Sin Gak menggelak. Sama seperti Giyok Chang maka murid-murid Hek I Hang Li ini memiliki kepandayan khas, yakni permainan senjata panjang itu. Dan ketika Su Giyok melengking dan menyambar-nyambar, dari lengan Sin Gak keluar tenaga dorong yang membuat ia penasaran. Dan maka tampak bahwa dalam kepandayan pemuda ini dapat mengatasi lawannya, kokoh dan lebih kuat. Giyok Chang kagum. Mau tak mau ia menjadi begitu penuh perhatian memandang jalannya pertandingan ini. Hawa dingin yang menyambar dari lengan pemuda itu kian kuat saja, akhirnya mendorong mundur murid-murid Hek I Hang Pang dan Giyok Chang sendiri harus mengerahkan sin kangnya bertahan. Lama-lama ia menjadi beku oleh sambaran angin pukulan pemuda itu, padahal Sin Gak belum mengeluarkan semua tenaganya. Dan ketika tampak bahwa pemuda itu tak dapat didesak, Sian Eng Sud atau Bayangan Dewa dapat mengatasi kecepatan lawan maka Pek Mo In Kang mampu menghalau semua serangan-serangan ikat pinggang panjang itu, hal yang membuat gadis baju merah melengking-lengking dan memperhebat serangannya namun Sin Gak menjaga diri dengan rapat. Dorongan angin pukulannya membuat ujung senjata lawan terpental, bahkan membalik dan menyambar tuannya sendiri. Dan ketika gadis itu menjadi marah dan penasaran maka Giyok Chang diteriaki agar maju membantu. Tak pantas kau melihat sucimu dibuat malu orang. Maju dan bantu aku, Giyok Chang, jangan menonton saja. Atau aku menghajarmu nanti. Giyok Chang panas mukanya. Sebenarnya, kalau ia mau jujur maka kesalahan terletak pada sucinya ini. Sucinya itulah yang bersikap kasar dan keterlaluan, Sin Gak tak bisa disalahkan. Maka berseru bahwa biarlah pemuda itu pergi, tak guna membuang tenaga ternyata seruhan gadis ini membuat sucinya meledak marah. Kau tak mau membantuku? Kau tergila-gila kepada calon jodohmu ini. Heh, ia tak pantas untukmu, Giyok Chang, sombong seperti ayahnya. Masih banyak pemuda lain dan jangan tergerak oleh ketampanannya. Wajah gadis ini terbakar. Ia malu bukan main oleh kata-kata sucinya itu, juga marah. Maka membentak dan berkelebat maju apa boleh buat ia menyerang Sin Gak. Baiklah, ini sekedar kesetiaanku sebagai saudara muda, suci. Tapi betapapun kau juga tak benar. Kau yang mengganggunya terlebih dahulu, seharusnya malu kita mengeroyuknya. Heh, jangan banyak cakap. Ia bakal membuat malu kita berdua. Robohkan dan bunuh dia. Sin Gak tertawa dingin. Tahulah dia sekarang watak dua gadis ini. Giyok Chang, putri pamannya Han Han itu ternyata lebih halus. Sebenarnya ia mulai tergetar oleh sikap dan kata-kata gadis ini. Tapi karena ia terus diserang dan lawan semakin kalap, ia harus bergerak lebih cepat. Maka datangnya Giyok Chang membuat ia tertekan. Plak-plak. Ia tergetar dan terdorong mundur. Dari kiri ia menangkis Giyok Chang sementara dari kanan menyambar pukulan Su Giyok, ia membagi tenaga dan akibatnya ia pun terhuyung. Dan ketika Giyok Chang terpaksa membantu sucinya menghindar kata-kata yang membuat telinganya merah. Maka Sin Gak tentu saja terdesak dan pemuda ini pun marah. Namun dua gadis itu sudah berkelebatan menyerang dari delapan penjuru. Giyok Chang tak mengeluarkan senjatanya namun cukup berat bagi Sin Gak untuk bertahan, betapapun yang dihadapi adalah murid-murid Hek I Hang Li yang lihai. Dan ketika pemuda ini terdesak dan terus tertekan, dua kali senjata Su Giyok menyengat tubuhnya maka berkelebat bayangan lain membentak lawan-lawan Sin Gak ini. Tak tahu malu, dua lawan satu. Cih, mana kegagahan dan muka kalian, tikus-tikus busuk. Lepaskan pemuda ini atau aku membelanya. Giyok Chang dan Su Giyok terkejut. Menyambar bagai walet lincah masuklah di situ seorang gadis cantik berpakaian hitam putih. Rambut yang dikepang dua itu menyambar ke kiri kanan menghantam mereka, lurus kaku bagai tombak-tombak pendek. Dan ketika mereka menangkis dan sama-sama terpental, tentu saja kaget maka Sin Gak tertegun karena itulah gadis di kota Cheng Kiang, gadis yang memiliki bubian Kang dan telah bertanding hebat dengannya. Kau tanda seru. Ya, aku. Maaf tak dapat ku diamkan ketidaknya adilan berjalan di sini dan mari kita hadapi mereka. Gadis itu berkelebatan dan menyerang lawan-lawannya lagi. Sin Gak terbelalak dan masih tertegun dan ia tak melihat betapa wajah Giyok Chang terbakar. Pipih halus yang kemerah-merahan itu mendadak menjadi hitam. Giyok Chang mendengar dan melihat percakapan dua orang muda itu. Dan karena mereka tampaknya sudah kenal baik dan suara gadis itu pun terdengar manja dan genit, begitu menurut Giyok Chang maka tiba-tiba saja gadis ini menjadi cemburu dan marah. Kau siapa dan kenapa ikut-ikutan di sini? Ini rumahku, tempat tinggalku. Kau siluman betina dari mana yang berani mengacau tempat orang Giyok Chang mencabut senjata dan berubah sikap. Kalau tadi lemah lembut dan masih halus maka sekarang perubahan mendadak terjadi dengan cepat. Gadis ini menggerakkan ikat pinggangnya menyambar lawan, menotok dan menuju pinggang akan tetapi gadis baju hitam putih itu terkekeh. Tawanya mengejek, membuat Giyok Chang semakin terbakar saja. Dan ketika gadis itu mengibaskan rambutnya dan bertemu ikat pinggang, sama-sama terpental maka pertandingan tiba-tiba pecah karena Giyok Chang sudah menghadapi gadis ini. Plak-plak. Dua gadis itu sama-sama terhuyung. Giyok Chang marah dan menyerang lagi namun lawan tak mau diam, ia pun membalas dan melega atau menggerakkan rambutnya itu. Dan ketika dua gadis ini bertanding cepat sementara Sin gak tertegun menghadapi su Giyok, gadis ini juga marah dan terbelalak di sana maka tampaklah bahwa Giyok Chang masih seusap di bawah gadis baju hitam putih itu. Hei hei, kepandayanmu belum sempurna. Ayo belajar dan tingkatkan lagi dan baru menghadapi aku. Plak-plak rambut mementalkan ikat pinggang dan senjata itu membalik menyambar muka Giyok Chang sendiri. Sekejap mereka sudah saling tangkis dan serang menyerang namun tampak bahwa Giyok Chang terpental mundur. Ia kalah tenaga. Dan ketika gadis itu melengking marah dan mempercepat serangannya maka di sana Sin gak menghalau serangan-serangan Su Giyok dan Pek Mo In Kangnya kembali membuat gadis itu penasaran. Kini empat orang ini disibukan perasaan berlain-lainan. Su Giyok, yang tak mampu mendesak sin gak dan jelas bahwa pemuda itu tak mengeluarkan semua kepandayanya dibuat penasaran dan marah di samping malu. Ia tak tahu bahwa Sian Engjin telah menggembleng pemuda ini melebihi Hei Hangli menggembleng dirinya. Nenek itu masih ragu memberikan semua kepandayanya, tidak seperti kakek itu yang bahkan membantu mendapatkan inti tenaga Pek Mo In Kang kepada Sin gak. Mewarisi tenaga ini sama dengan mewarisi Sien Kang 30 tahun yang dilatih seseorang. Itulah sebabnya Sin gak lebih kuat dan daya tahannya juga tinggi, tidak seperti dua gadis itu karena Hei Hangli sendiri sesungguhnya baru menurunkan sembilan bagian saja dari ilmunya. Nenek itu masih pelit. Maka ketika Giyok Chang maupun Su Giyok tak mampu mendesak lawan, bahkan Giyok Chang tertekan dan sibuk menghindari serangan-serangan lawan maka di pihak lain Su Giyok juga terdesak dan terpental oleh dorongan Pek Mo In Kang yang dikeluarkan Sin gak. Lain Su Giyok lain pula Giyok Chang, gadis ini, yang melihat datangnya gadis baju hitam putih sudah dibuat cemburu dan panas ketika Sin Gak dan temannya sudah saling kenal. Ia tiba-tiba dibakar perasaan tak keruan melihat bakal kekasihnya itu bicara dengan gadis shitam putih ini. Kemarahannya semakin meledak setelah ia terpental berkali-kali oleh rambut hitam tebal itu. Dan karena ia menjadi marah dan mempercepat serangan maka gadis baju hitam ini sendiri tertawa berkelebatan mengelak dan membalas, hal yang membuat Giyok Chang terbakar. Kalau saja gadis baju hitam ini tak datang sebenarnya Giyok Chang hendak membiarkan Sin Gak pergi. Secara diam-diam dan tak kentara ia akan memberi lubang kesempatan kepada pemuda itu. Biarlah Sin Gak pergi dan lain kali mereka bertemu lagi. Betapapun ia terkejut dan girang bahwa calon jodohnya itu murid Sian Engjin, supeknya. Tapi begitu gadis baju hitam muncul dan Sin Gak tampak akrab maka kecemburuannya tak dapat dicegah lagi dan mendadak ia ingin menangkap dan tidak membiarkan Sin Gak pergi. Ia akan mencari tahu sampai seberapa jauh hubungan pemuda itu dengan gadis baju hitam ini. Akan tetapi yang dihadapi Giyok Chang adalah murid Sin Aga berkabung. Gadis itu mempergunakan Bubian Kangnya untuk menghadapi lawan sementara Giyok Chang maupun Su Giyok tak mendapatkan ini dari subo mereka. Hek I-Hong Li menyimpan ilmu itu untuk diri sendiri. Maka ketika Giyok Chang merasa silau oleh bayangan lawan, juga pukulan-pukulannya terpental bertemu lawan. Dan maka Kim Kong Chiyok atau ilmu arca emas membuat gadis baju hitam ini, Bi Hong, terlalu tangguh bagi Giyok Chang. Perlahan tetapi pasti ia terdesak, ikat pinggaknya banyak tak berdaya menghadapi gadis baju itu. Dan ketika satu kali senjatanya membalik bertemu arca emas, ia terkejut maka lawan tertawa menggerakkan lengan kiri mengebut mukanya. Robohlah! Itulah Kian Kun Siu, lengan baju sapu jagat. Jari gadis ini menampar sementara lengan bajunya bergerak mendahului. Giyok Chang berkelit namun rambut mencegat dari kiri. Dan ketika ia menangkis namun terpelanting, pucatlah gadis itu maka Su Giyok juga terbanting oleh dorongan Pek Mo In Kang yang amat kuat. Des! Dua gadis itu terguling-guling. Su Giyok yang marah dan meloncat bangun lagi mulai gentar menghadapi Shingang. Pemuda ini kuat sekali Shingangnya. Tapi karena mundur berarti malu, ia akan bertempur sampai mati. Maka gadis itu menyerang lagi dan Giyok Chang juga seperti sucinya itu, bangun dan meledak-ledakan lagi senjatanya. Kau atau aku yang mampus? Bi Hang tertawa. Sebenarnya harus diakui bahwa Giyok Chang adalah lawan yang kuat. Hanya karena ia memiliki bubian Kang dan gadis itu tidak maka ia di atas angin. Maka ketika gadis itu menyerang lagi dan ia berkelebat melepas Kian Kun Siu maka lagi-lagi Giyok Chang terpelanting dan kaget serta marah. Hal ini dilihat Shingak. Setelah ia menghadapi Su Giyok dan masing-masing mendapat lawan maka Shingak melihat pertandingan itu. Sebenarnya, teringat pertemuannya dengan gadis baju hitam itu Shingak menaruh rasa marah. Ia masih penasaran dan ingin bertanding lagi. Tapi ketika lawan Tau-Tau datang dan membantu dirinya, hilanglah kemarahannya. Maka ia pun bingung melihat Giyok Chang terdersak, apalagi setelah pakaian dan wajah gadis itu kotor kena debu. Shingak menjadi kasihan. Setelah dua gadis itu bertanding sulitlah baginya membelah satu pihak. Ia telah tahu bahwa masing-masing adalah saudara seperguruan, bahkan kalau diurut secara pangkat maka gadis titik baju hitam itu adalah sucinya, kakak seperguruan. Tapi karena ia tak senang dengan sebut-menyebut ini, seperti juga ia tak akan bersombong dianggap suheng. Maka mulailah Shingak berpikir meninggalkan saja tempat itu. Dan begitu ia menetapkan keputusan ia pun membentak dan menghalau lagi serangan sugiok. Enci, kau tak dapat menahanku di sini, cukup kita main-main. Biarkan aku pergi dan ingat bahwa kita masih sama-sama saudara seperguruan. Gadis itu terpekik. Shingak menambah tenaganya hingga hawa dingin menusuk tulang. Giginya berketerukan. Dan ketika ia mengelak namun terdorong juga, akhirnya melempar tubuh bergulingan. Shingak pun tak membuang-buang waktu lagi berkelebat ke arah gadis baju hitam putih itu, menarik tangannya. Cukup, tak usah main-main lagi di sini. Mari kita pergi dan jangan hiraukan mereka. Gadis ini terkejut. Saat itu melepas Kian Kun Siu mendorong Giyok Chang, rambutnya meledak menghalau ikat pinggang. Maka ketika Shingak tahu-tahu berkelebat menarik tangannya dan menotok pergelangan, melumpuhkan serangannya maka ia pun menjerit dan marah. Giyok Chang terhuyung. Dan karena gerakan Shingak amat cepat dan tak diduga-duga, ia pun tertangkap maka pemuda ini menarik lengannya dan sudah dibawa pergi. Lepaskan Shingak tak mau. Hi, lepaskan tanganku, Shingak. Biar ku hajar gadis itu lagi Shingak tertegun, namun berkelebat dan meninggalkan pulau. Kau tahu namaku? Aku sudah ada di sini sejak majikan hutan iblis itu datang. Tapi dua gadis siluman itu mendahului, aku menunggu di belakang. Hektometer, begitukah? Baik, kalau begitu semakin banyak pertanyaanku. Jangan hiraukan mereka dan mari kita pergi. Gadis itu meronta namun Shingak memperaceng keramannya. Ia menindas debaran hatinya. Menekan kulit lengan yang lembut. Dalam keadaan biasa tentu pemuda ini tak akan melakukan itu. Dan ketika gadis ini marah-marah dan menamparnya, Shingak tetap berlari. Akhirnya gadis ini terisak membiarkan pemuda itu membawanya keluar pulau. Shingak membuang sisa pet gen Shingo atsutnya. Ia merasa tak ada perlunya lagi menggunakan ilmu itu, lawan telah pergi. Dan karena di hakian pang telah ada Giyok Chong dan Su Giyok, ia tak menghiraukan panggilan Cupin. Maka Giyok Chong merah pada meloncat bangun, gemeter dan menangis melihat betapa Shingak membawa lari gadis baju hitam putih itu. Pegangan yang dirasa Giyok Chong sebagai genggaman mesra seorang pria terhadap wanita. Dia tak akan kubunuh. Keparat mereka berdua itu. Dan gadis siluman itu mampu menghadapi kita. Ah, rupanya Subo bersikap tak adil, Giyok Chong, ada sesuatu yang tak beres di sini. Kita tak mampu mengalahkan Shingak. Giyok Chong terseduh-seduh. Akhirnya setelah Shingak lenyap dan ia tak mampu mengejar, perasaannya tertusuk-tusuk melihat pemuda itu menggandeng orang lain. Maka gadis ini menaruh kebencian yang dalam. Tiba-tiba saja ia begitu marah kepada pemuda itu, tiba-tiba saja ia benci kepada perjodohan yang diikatkan ayah ibunya kepadanya. Maka ketika ia berkelebat dan masuk ke dalam, Sugiok menyusul dan merah mukanya maka dua gadis ini dibakar kemarahannya sendiri-sendiri. Sugiok tentang penasarannya kepada Shingak itu ia akan melapor gurunya dan protes. Dan karena malam itu kebetulan saja ia datang, mengantar semuanya ini kembali ke orang tuanya. Maka malam itu dihakian Pang Sugiok justru mendengar bahwa Jutai Hiap dan anak menantunya pergi lama sekali. Di sini gadis baju merah ini tertegun. Ia mengerutkan kening namun sekejap kemudian tak peduli. Sesungguhnya ia tak begitu berurusan dengan Hekian Pang, yang berkepentingan adalah sumoinya. Maka ketika keesokannya ia berpamit dan menemui sumoinya itu, hendak kembali kepada gurunya maka gadis itu berkata bahwa mereka berpisah saja. Giyok Chang masih membendul dan sakit hatinya. Lihat, keturunan orang Sisin itu memang sombong dan betul-betul tak perlu dibaiki. Enak saja ia memegang-megang tangan orang lain di depan kekasihnya sendiri. Orang seperti itu tak perlu dipikirkan lagi, Giyok Chang, lain kali ambil perhitungan lagi. Aku hendak kembali kepada Subo, melapor. Aku penasaran akan kejadian ini dan bagaimana kita tak mampu menghadapi lawan-lawan kita, bukankah Subo mengatakan bahwa di antara Subo dan paman-paman guru setingkat. Kau carilah orang tuamu dan cukup kuantar sampai sini. Giyok Chang mengangguk. Memang kebetulan saja kalau malam tadi ia bertemu Singgak. Mereka mendengar lolong serigala dan ribut-ribut, datang dan melihat itu tapi yang lebih menyakitkan adalah hadirnya gadis Sip Tam Putih itu. Ia masih tak tahu siapa gadis ini. Dan karena ayah ibunya tak ada di situ, ia akan mencari sendiri maka ia bangkit dan mengantar Suci-nya itu, mengusap air mata. Suci tak perlu melaporkan pemuda itu, maksudku keberadaannya dengan gadis baju hitam itu. Aku pribadi tak akan melupakan ini, Suci, akan ku cari ayah ibuku dan ku minta agar tali perjodohan diputus. Aku benci Singgak, aku benci kelakuannya. Dan seperti itulah ayahnya dulu. Ayahnya juga gampang menyakiti hati wanita, Giyok Chang, tak akan ku lupa peristiwa itu. Sudahlah betul kata Subo bahwa laki-laki adalah makhluk yang menyebalkan. Kita berpisah. Giyok Chang mengangguk. Suci-nya berkelebat dan meninggalkan Hekian Pang sementara gadis ini masih termangu-mangu di situ. Apa yang terjadi ini disaksikan pula oleh Cupin dan murid-murid Hekian Pang yang lain. Dan ketika semua menjadi terkejut dan berdebar tak enak, ikatan jodoh benar-benar terancam hancur. Maka sehari setelah membuang risaunya di situ Giyok Chang pun meninggalkan Hekian Pang. Menurut Cupin ibu dan ayahnya berada di Kunlun atau Lemhai. Tanda bintang. Singak berhenti di tengah hutan itu. Kini ia melepaskan pegangannya sementara pipinya bengap kiri-kanan. Dua kali ia ditampar gadis itu. Dan ketika masing-masing berhadapan dan gadis itu bersinar-sinar, marah maka Singak justeru sebaliknya dan bersikap lembut, menarik napas dua kali. Maafkan aku, tapi kita sekarang bebas. Nah, lampiaskan marahmu kepadaku dan kali ini aku benar. Benar tak menghalangimu. Gadis itu maju, berkacak pinggang. Singak, apa kewenanganmu hingga berani memegang-megang tanganku? Siapa suruh kau begitu lancang? Tahukah kau bahwa belum pernah seumur hidupku orang lain memegang-megang aku? Apakah kau minta mampus? Hektometer, aku sudah minta maaf, boleh ditampar kalau masih kurang. Aku tak bermaksud menghina atau menyakitimu, Nona. Aku tak mau kita bertempur sendiri sesama saudara seperguruan. Aku justeru hendak bertanya murid siapakah kau ini? Siapakah namamu dan maukah kau berterus terang? Terus terang tentang apa bukankah kau tahu? Aku hanya tahu sebagian saja, menebak-nebak. Setelah kejadian beberapa hari yang lalu itu, aku mulai menduga bahwa kau murid Supek Song Bun Leong. Benarkah ini dan sekarang siapa namamu? Kau sudah tahu aku. Hektometer, hektometer, aku bihong. Karena tebakanmu benar biarlah ku jawab itu. Sekarang apa maumu dengan membawaku ke tengah hutan ini? Kau sudah mengajakku menjauhi gadis-gadis siluman itu. Bihong, hektometer, nama yang bagus. Aku ingin bertanya lagi. Bagaimana kau ada di sana dan tiba-tiba muncul? Aku berurusan dengan majikan hutan iblis itu dan kau tidak muncul setelah dia datang? Eh, aku melihat dua bayangan gadis-gadis siluman itu, sindak. Kusangka mereka temannya apa urusanmu dengan majikan hutan iblis itu? Dan apa keperluanmu mengetahui ini? Sindak tersenyum. Berhadapan dan bercakap-cakap dengan gadis baju hitam ini ternyata membuka mata hatinya bahwa sesungguhnya gadis di depannya ini kocak dan pandai bicara. Dulu ia menganggap buruk ketika gadis ini menculik lauk lopek, menyangka yang bukan-bukan. Tapi ketika gadis ini malah menolong dan menyembuhkan kakek itu, ia mulai tertarik. Maka di bawah bulan purnama di tengah hutan itu ia semakin kagum. Gadis ini lincah dan sesungguhnya periang. Hi, jangan melotot saja tak menjawab pertanyaan orang. Sekarang apa perlu memengetahui urusan pribadiku? Aku merasa tak begitu perlu, sindak akhirnya jujur menjawab. Hanya aku merasa heran kenapakah seakan mengikuti perjalananku. He, mengikutimu. Jangan sombong. Aku tak merasa mengikutimu, sindak. Justeru akulah yang heran ketika kau menuju Hekianpang. Aku tak mengira kau berurusan pula dengan manusia iblis itu. Baiklah, rupanya kita bersamaan. Tidak, kau katanya mencari orang tuamu. Hektometer, si Gak menarik nafas, pandang matanya tiba-tiba reduk. Kau benar, bihang dan aneh bahwa kau cukup banyak tahu tentang aku. Di Hakianpang aku gagal, malah bertemu majikan hutan iblis itu. Aku tahu karena kebetulan saja aku mendengar, dan tak ku sangka bahwa kau adalah putra sinaga pembunuh. Sin gak mengerutkan kening. Kata-kata gadis ini terdengar agak mengejek, ia tak senang. Tapi ketika gadis itu mengibaskan rambut dan gerakan ini tampak begitu mempesona, ia terpaku maka gadis itu bergerak memutar tubuh, meloncat pergi. Kupikir pertemuan ini cukup, kumaafkan perbuatanmu tadi. Sudahlah kita berpisah dan aku tak ingin membantumu lagi. Sin gak hendak memanggil. Ia siap menggerakkan lengan dan mengejar ketika tiba-tiba ia tertegun kepada dirinya sendiri. Ada apakah ia hendak memanggil dan mendekati gadis itu? Bukankah gadis itu tampak tak senang setelah mengetahui siapa ayahnya? Maka berhenti dan tak jadi bergerak pemuda ini pun. Mematung di situ, sampai tiba-tiba ia membalik dan secepat kilat menerkam seseorang dibalik gerumbul di daunan. Siapa kau? Orang itu kaget. Ia berseru memanggil sin gak dan pemuda ini terkejut karena itulah kekecinjin. Tosu ini bersembunyi dan merangkak di gerumbul di daunan. Ia meringis tengkuknya di cengkeram. Dan ketika sin gak melepaskan cengkeramannya dan Tosu ini menggeleng-geleng kepala, membuang rasa sakit maka Tosu itu minta maaf dan buru-buru memberi hormat. Maaf, Pinto tak sengaja. Pinto mengikutimu setelah kau meninggalkan Hekianpang. Pinto melihat pertandinganmu yang mengagumkan itu, Sin Hyante, dan kau kiranya putra sinaga pembunuh Giam Liyong. Ah, pantas, kau hebat sekali. Toti yang melakukan apa, Sin gak tak senang juga. Kenapa bersembunyi dan ada di sini? Aku mengikutimu ke Hekianpang, tapi bersembunyi di luar saja. Dan karena gadis itu tiba-tiba datang dan Pinto takut maka Pinto bersembunyi dan mengintai saja. Hektometer, aku tak berurusan dengan Hekianpang lagi. Aku hendak pergi dan mencari ayahku, Toti yang. Agaknya kita tak dapat bersama-sama. Tunggu Tosu itu berseru. Aku tahu di mana ayahmu berada, Hyante. Kalau dulu ku tahu siapa dirimu ini tentu ku beritahukan di mana ayahmu itu. Ia bersembunyi di sebuah tempat. Kau tak bohong Sin gak tertegun. Wah, apakah Pinto juga bohong memberi Tung Hekianpang ini? Pinto memberimu ancer-ancer, Hyante, dan kau menemukan itu. Kalau Pinto bohong masa kau menemukan Hekianpang? Baiklah, Sin gak mengangguk. Di mana ayahku itu coba Toti yang katakan. Sebaiknya Pinto mengantarmu ke sana, tempatnya rumit dan tidak sembarang orang tahu. Bukan maksudku agar bersama-sama denganmu, anak muda, melainkan karena tempat itu sukar diketahui orang. Ayahmu bertapa.